Apa tadi? Merpatinya apa? Jantan apa betina? Itu warna coklat. Oh, warna coklat nih teman-teman ya. Jadi, Pak Itam lagi di lapaknya si A.A. ini lagi ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi, kondisi lapak di pojokan ini banyak banget. Anak-anak ini pada... Rp30.000. Mana? Rp30.000. Kang, Kang. Iya, Tengah. Nau nih anak-anak ngapain di sini nih? Ini mobil jantan. Jantanan ya? Wah, nah teman-teman. Oh, tadi yang dia bawa itu si betina. Betina yang kita bawa. Oh, gitu. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi, ini Merpatiboy Bandung yang lagi coba nyari jantanan ya, Kang. Iya, jantan. Eh, Kang, Tengah siapa namanya? Kang Bocor. Kang? Kang Bocor. Iya, Kang Bocor. Teman-teman ini adalah salah satu lapak yang ada di Bandung. Nih, teman-teman bisa melihat. Jadi, di sini te posisi kiasnya di sini ya. Jalan peta di ujungan. Teman-teman wajib banget. Karena ini banyak banget Mopatiboy yang pada... Wah, ini kita tanya-tanya nih. Kamu namanya siapa? Rapi. Wah, ini teman-teman ya, pada dimana nih pada nyari. Tuh. Harganya murah tuh, katanya jantanan. Coba aja. Tapi belum ada yang cocok. Mau nyari warna apa kamu? Warna apa lah. Yang penting itu samanya si betinanya. Kamu biasa main di mana? Sakung tuh di mana? Sakung tuh di mana? Oh, Ciparai. Wah, kok sampai ke sini? Tuh, teman-teman tuh ya. Kita lihat. Jadi si Akangnya ngasih rekomendasi. Soal lagi merekomendasiin si Mopatiboy. Untuk Mopatiboy-Mopatiboy-Mopatiboy-Mopatiboy. Tuh, kita lihat. Ayo, teman-teman. Biasanya hitam sama hitam, Kak. Enggak ya? Yang penting dia yang mau aja ya. Namanya juga betina ketemu laki-laki ya. Ayo, teman-teman. Kita lihat ya. Jadi banyak banget Mopatiboy. Ini teman-teman wajib tahu banget. Karena ini adalah salah satu kiosk yang ada di Sukahaji. Dan ini posisinya nih. Kalau teman-teman bisa melihat. Dan ini rekomendasi banget. Karena kemarin Dias dan teman-teman juga sempat datang ke sini. Dan sekarang kita ketemu lagi Mopatiboy. Oh iya, teman-teman. Jadi kalau di sini itu. Di mana? Betul. Di Lapak Sukahaji itu banyak banget. Orang-orang pada... Kang, kalau ini pih ikan ya? Pih ikan itu. Oh. Nih, teman-teman. Di sini juga ada jual pih ikan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau datang ke sini. Patokannya itu ya. Kita lihat. Jadi dia benar-benar di Lapu Merah, teman-teman. Nih, kita lihat banyak banget nih. Para merpati-merpati boy yang ada di Bandung. Nih, kita lihat. Kita tanya-tanya lagi. Gimana kalian ngebeli? 25. 25, Pak. 25, Mas. Tumang. Tumang, katanya Tumang. Nih ya, teman-teman. Ini kalau teman-teman bisa melihat sih. Mangnya lagi di nego sama bocah-bocah ini. Karena dia beli jantanan, tuh. Tuh, langsung deal. Mang, kayaknya ketika saya datang ke sini, langsung ada yang beli gitu. Alhamdulillah, Kang, ya. Karena kalau kayaknya di sini ini benar-benar berkualitas juga ya. Dan harganya cukup murah tuh, teman-teman. Tuh, lihat tuh. Udah mulai. Jadi teman-teman wajib tahu banget. Jadi di Mang, apa tadi namanya? Mang Bocot. Mang Bocot ini salah satu kiosk UMKM yang ada di Lapak. Sorry, di Pasar Sukahaji. Jadi mereka itu, Kang, jualannya bujangan, betinaan, ada. Dan yang pastinya pih ikan nih, teman-teman ya. Ini pih ikannya. Jadi buat teman-teman sekitar Bandung, Kojibang. Kita lihat ke sini. Kita lihat tuh. Udah deal belum? Enggak. Yang mana jadinya? Ambilnya yang coklat. Yang coklat mana, mana, yang mana. Wah, mata asam, Sok. Cok, kita lihat. Ini kita lihat ya. Anak-anak ini, Morpati Boy ini deal dengan warna coklatnya, teman-teman. Kita lihat nih. Ini jadinya jantannya. Mata asam tuh yang hitam ya berarti ya? Nah, saya mulai. Bagus, harga murah. Oke. Harga murah, lagi murah. Ini teman-teman ya. Jadi di sini salah satu kiosk yang ada di Sukahaji ini. Jadi benar-benar pembelinya selain anak-anak, juga ada orang dewasa dan yang pas ini. Kita lihat ya. Ini deal di harga yang ini. Coba kita lihat. Coba lihatin larnya. Tuh, teman-teman ya. Langsung kita review. Tuh. Lar berapa itu? Bisa nggak ngitungnya? Rampas. Biarin, biarin. Bulu rampas. Kenapa bisa dibilang bulu rampas? Karena udah itu ya. Lihat ininya nih, bawahnya. Bawahnya. Nah, coba lihatin. Nih, teman-teman. Itunya dibuka coba. Biasa nggak? Kamu tahu? Ngerti? Kamu udah berapa lama main murpati? Udah lama. Udah lama. Tuh. Tuh ya, teman-teman ya. Rabahan dari murpati boy cukup bagus. Jadi ini warna coklat digabung sama si hitam ya. Matanya mata apa tadi? Mata asem. Mata asem, teman-teman. Nah, oke ya. Nah, jadi kita udah di kios ini dan alhamdulillah murpati boy ini udah. Oke, terima kasih sudah mengikuti perkembangan perjalanan Paitan bersama murpati boy. Sukses terus ya. Jangan lupa, selain main murpati, kalian juga harus belajar. Oke? Oke, teman-teman. Ini ada murpati boy mencoba mencari. Kamu cari apa tadi? Murpatinya apa? Jantan apa betina? Oh, warna coklat nih, teman-teman ya. Kita lagi di... Eh, ada abang. Masuk lagi nih. Nah, teman-teman. Kang, dengan akang siapa? Pak Iman. Pak Iman. Nah, teman-teman wajib tahu banget. Pak Iman ini adalah salah satu owner yang jual murpati di sini, teman-teman. Nih, kalau teman-teman bisa ngelihat banyak banget anak-anak ya untuk mencari. Nih, lagi dites. Tuh, teman-teman. Dia lagi nyari yang... Ini yang... Dia nyari pasangan apa nyari... Oh, pasangan... Ini warna apa ya? Pelentang ya? Pelentang. Oh, pelentang. Iya, 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 iya. Nih, teman-teman bisa ngelihat. Tinggi. Tinggian ya? Iya, iya. Ini teman-teman wajib tahu banget. Dan posisi abah siapa tadi? Pak Iman. Pak Iman itu posisinya nggak jauh dari akang yang tadi, teman-teman. Nih, kita lihat. Jadi di sini itu banyak banget murpati-murpatinya. Ya, cocok juga. Jadi kebanyakan juga di sini adalah anak-anak juga yang beli dan yang pasinya. Tuh, kita lihat. Lagi ngetes lagi. Iya. Oh, ini bapak gue tuh nggak jauh. 80. Tuh, 80. Nih. Oh, ada si bapak juga nih yang jualan. Mau dijual ya, Pak? Iya. Pasangan apa gitu? Sejodoh. Oh, sejodoh. Eh, teman-teman. Gimana? Belum. Lagi nyari-nyari. Coba-coba dulu lah ya. Coba, dicoba. Lagi nyari betina. Hah? Lagi nyari betina. Betina juga. Jadi betina satu, itu satu ya. Coba, dites lagi. Nah, teman-teman wajib tahu banget. Jadi ini anak-anak mencoba untuk beli di mana, betul? Ini kalau kita lihat, ini posisinya kita lagi di Abah Iman tadi ya. Hari Sabtu, pagi rame-rame-nya orang-orang mencari merpati ya, teman-teman ya. Ini kita lihat tuh. Kamu biasa main di mana? Jogat rumah. Namanya siapa tadi? Faisal. Faisal. Nah, teman-teman wajib tahu banget Faisal ini adalah salah satu merpati boy yang ada di Bandung. Lagi nyari betina juga sama pasangannya. Di rumah ada berapa pasang? Banyak. Ada enam kan? Ada enam. Ya, oke. Ini teman-teman kita lihat tuh. Ini lagi tes-tes lagi. Kayaknya banyak banget anak-anak yang datang ke sini ya. Banyak puluh lah ya. Ya, teman-teman. Kita lihat tuh. Mau nyarinya yang pasangan warna apa? Rencananya. Oh, nah hitam ya. Nah, teman-teman ini adalah merpati boy lagi. Mari merpati dia, teman-teman. Ini ya, teman-teman ya kiosnya. Nama channelnya apa? Nama channelnya merpati Pak Hitam. Pak Hitam. I-T-A-M. Oh, insya Allah. Kamu kemana? Oh, udah? Udah beli? Jadi? Oh, jadi nanti lagi gitu. Oke ya, terima kasih ya. Siap. Oke, nah teman-teman. Teman-teman wajib tahu banget. Jadi itu adalah anak-anak yang tadi pada beli di sini nih teman-teman. Nah, ini adalah kiosk Abah. Nanti kita coba tanya-tanya lagi ke beliau ya. Oke, teman-teman ya. Tuh, di sini ada jantanan, ada betinaan. Dan yang pastinya banyak sekali nih. Tuh, teman-teman ya. Di atas ini yang pasangan nih teman-teman. Jadi buat teman-teman sekitar Pak Waji. Wajib banget. Dan ini adalah rekomendasi Pak Hitam. Baru banget datang, ada yang beli teman-teman. Oke, ikutin terus perjalanan Pak Hitam. Bersama teman-teman merpati Boy yang ada di sini. Coba kita tanya-tanya ya. Kenapa? Ini yang lagi giring ya? Yang lagi giring. Nih teman-teman ya. Jadi di sini banyak banget. Jadi Bapak di sini dari bukanya jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 sampai jam 6. Jam 6 ya. Pak siapa tadi Pak Iman? Pak Iman ya. Udah berapa lama Pak jualan di sini Pak? Bapak udah berapa lama jual di sini? 12 tahun. 12 tahun ya. Jadi memang dulunya pemain lah Pak gimana Pak? Pemain. Oh pemain ya. Berarti kenal dengan Putra Tunggal ya? Tuh Mas Geri, ternyata Mas Geri terkenal ya. Soalnya saya juga kenal sama beliau. Nah teman-teman, jadi Abah Iman ini adalah salah satu owner penjual merpati yang ada di pasar Sukaji. Nah kalau teman-teman lihat, posisinya itu di ujung teman-teman. Oke, thank you Kang.